Halo Halo Baru Gatuh berjumpa kembali guys ya di channelnya Wawan Teknik ya pada kesempatan ini ya saya ingin berbagi ya tentang perakitan power kelas rumah nih guys ya disini saya memakai box merk Homer ya guys ya merk Homer ya HR2005 ya guys ya ini rencananya kita rakit untuk kelas rumahan guys ya untuk kelas rumahan ya kelas rumahan ya guys ya rencananya disini kita pakai trapo proton guys ya rencana kita disini menggunakan trapo proton guys rencananya kita disini menggunakan trapo proton guys ya seperti ini seperti ini kita menggunakan trapo proton ya terus kita disini menggunakan PCB turbo guys ya rencananya PCB turbo ini akan kita rakit dari nol guys ya karena kita disini belum siap kita selesaikan karena komponennya belum dateng ya kita rencananya disini kita menggunakan power turbo ya guys ya teman power turbo turbo ini ya sudah nantinya akan saya rakit atau saya ubah ya kita sini menggunakan power turbo terus kita disini juga menggunakan dua setting ya guys ya ya setting yang satu testingnya ya panjangnya di buku sentient guys ya kita menggunakan dua setting ya bisa situ kita disini menggunakan untuk power supply guys ya untuk power supply kita menggunakan elko ya guys elko merk oranda ya guys ya elko merk oranda 100 volt 10 mikro parang ya guys ya kita disini menggunakan 6 buah ya guys ya 6 buah ya guys ya rencananya kita disini menggunakan 6 buah guys ya rencana kita merakit ini untuk sekelas rumahan ya guys akan tetapi bisa dipakai juga untuk kelas outdoor ya guys ya untuk kelas luar ya atau kelas lapangan ya guys ya rencananya seperti ini guys ya kita disini menggunakan 6 buah elko ya guys ya kita menggunakan 6 buah elko ya guys ya untuk dioda ya guys ya untuk dioda kita disini menggunakan dioda 35 ampere guys ya dioda 35 ampere ya untuk PR final guys ya untuk PR final channel disini kita menggunakan Toshiba ya guys ya Toshiba ya dengan nomor seri ya 5200 sama 943 ya guys ya rencananya kita per mononya atau per channelnya itu kita disini menggunakan Toshiba dengan 5 set ya dengan 5 set ya per channelnya itu rencana ya guys ya kita disini menggunakan nomor seri nomor serinya berapa ya guys ya kelihatan guys kelihatan guys ya Oh kurang terang ini guys ya kurang terang guys ya kurang terang kita kurang 5200 guys ya 5200 ya dengan nomor serinya 5200 ya guys ya kelihatan kan ya 5200 guys ya dengan dengan nomor seri dengan nomor seri dengan dengan nomor serinya 5200 dengan dengan satunya lagi kita 943 guys ya 943 ya dengan 943 rencananya apa mononya itu ya atau per channelnya itu kita rencananya menggunakan Toshiba ini menggunakan Toshiba ini untuk power sekelas rumahan guys ya tetapi bisa dipakai juga untuk kelas luar ya bisa atau kelas lapangan ya bisa kita pakai juga guys ya kita disini menggunakan 6 buah elko ya guys ya untuk aksesorisnya ya untuk aksesoris kita disini menggunakan parametri guys ya parametri seperti ini guys ya parametrik merk gm ya guys gm gm ya merk gm ya keluaran gm ya dengan tipe gm nya 24-15 ya 24-15 ya seperti ini guys ya seperti ini bentuknya guys ya nanti kita akan pasang ya guys ya ya disini juga kita di kita rakit juga bluetooth guys ya disini kita rakit juga bluetooth guys ya untuk penguat suaranya kita disini menggunakan bluetooth ya guys ya seperti ini guys ya seperti ini guys ya kita rencananya pakai bluetooth ya guys ya seperti ini remote nya guys ya nah kita disini menggunakan trapo ya trapo 200 mili hampir guys kelas bluetooth ya guys ya untuk menyuplai untuk menyuplai buat bluetooth ya untuk menyuplai ya buat jenis buat bluetooth ya guys kita disini menggunakan 200 mili ya 200 mili hampir guys ya merk-merk king ya gitu kan ini khusus untuk menyuplai arus ke bluetooth ya guys ya itu rencananya ya ya seperti itu guys ya kita rencananya disini juga menggunakan power turbo ya guys power turbo ya trapo nya proton ya guys trapo proton 10 ampere ya dengan CT47 guys ya dengan CT47 6 7 itu kan seperti itu aja ini aksesorisnya merknya merk GM ya merk GM tipenya tipe GM itu 2415 guys itu rencananya ini kita akan pakai atau kita akan pasang ya guys atau kita rakit ya untuk kelas rumahan ya atau tetapi bisa kita pakai juga untuk kelas outdoor ya atau kelas lapangan ya guys ya itu rencananya karena disini kondisi barang juga belum kumpul kita baru datang baru sebagian disini barang-barangnya yang rencana yang saya pesan itu belum datang disini baru sebagian yang sudah datang disini menggunakan tim kontrol parametik tim kontrol parametik tipe GM2415 power power toshiba eh masanya power power turbo mungkin cukup sekian guys mungkin cukup sekian mungkin bisa bermanent nanti akan kita sambung kembali pada video-video yang akan datang tentang perakitannya karena disini baru pengenalan alat-alatnya yang rencana kita pakai semacam trapo elko power-nya power-nya transistor-transistor lainnya itu baru pengenalan-pengenalan alatnya saja guys ya nanti kita akan videokan yang menaik perakitannya tentang perakitannya dan sekaligus juga tentang tes suara hasilnya seperti apa guys ya mungkin cukup sekian guys ya dan terima kasih ya mudah-mudahan bermanfaat guys ya kalau tidak dimengerti atau tidak dipahami ya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kalau tidak dimengerti ya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya koran lebihnya ya guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke selamat menikmati ya